Hai guys welcome back to my YouTube channel jadi aku ini udah ada di komplek apa sih ya pusat perbelanjaan juga pusat kuliner yang ada di daerah kecil dan tepatnya ini aku ada di bawah gedung KIC kecil International Center Sourcing gitu ya jadi buat kalian yang belum menyimak video aku silahkan kalian Scroll kebawah lihat-lihat video aku dan kali ini aku bakalan flashback mengajak kalian buat jalan-jalan di sekitar KIC kecil International Center seperti apa dan bagaimana keseruannya pokoknya ikutin terus video hanya belipet jadi ini tuh gedung KIC atau boleh dibilang nama panjangnya itu kecil-kecil International Center ini daerah Sourcing kayak gitu ya guys dan Sourcing itu sendiri masuk dalam provinsi Jijiang Hangzhou Jijiang kayak gitu guys jadi buat kalian yang penasaran pengen lihat daerah Cina pinggiran itu seperti apa terutama di daerahku ya pokoknya ikutin terus vlog aku ini vlog juga udah pernah ada di video aku sebelumnya tapi buat kalian yang belum pernah nonton pokoknya ayo ikutin dan gedung ini tuh deket sebenarnya dari tempat tinggalnya bosku dan bosku tuh di komplek sana guys yang depan sana itu yang seberang sana itu dan tempatnya itu itu memang sepi seperti ini itu disana juga ada kafenya juga dan ini di kompleknya itu bawahnya sini tuh tuh aku bakal kasih unjuk ke kalian banyak banget restoran-restoran Asia aku bakal ngasih lihat dan sepi ke kalian suasananya disini itu seperti apa ya kita dari jalan tengah kita ke jalan tengah jalur tengahnya ya guys ya itu di sebelah sana itu ada lagi pembangunan kayak gitu cuman aku juga nggak paham pembangunan apa ada proyek kayak gitu guys ini tuh restoran cendis kompleks ini tuh seperti ini kanan kirinya itu seperti itu jadi ini emang sepi 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 ini memang komplek restoran ada restoran Korea ada restoran Thailand kayak gitu jadi macam-macam kayak gitu guys dan disini sedang musim panas jadi kalian jangan kaget kalau lihat apa cewek-cewek kayak baju-baju yang seksi-seksi kayak gitu guys semoga aja nggak kena copyright ya jadi jalannya ini berliku jadi kalian harus pinter-pinter kalau mbak motor itu memang harus hati-hati banget itu juga bakalan segera dipanggap restoran yang apa sedia menyediakan hokuo kayak gitu ini sebenarnya mall itu dalamnya mall kayak gitu guys ada jualan baju juga ada tempat mainan juga itu semenjak semenjak pandemi itu disini abitu rame dan itu suara kereta itu ya di atas seperti itu warna seperti itu ini di sini adalah pangan futsal ini di sini adalah pangan futsal di depan sana itu halte yang kecil-kecil itu halte itu ya itu restoran baru juga baru buka soalnya aku juga baru lihat kita nyebrang aja kita lihat sisi lainnya dan disini jalan sempit jadi nggak ada lampu merahnya dengan penyebrangan biasa gitu itu tadi yang jalan kita lalui itu diseberang sana untuk komplek-komplek mall perbelanjaan sama restoran pertokohannya gitu guys kalau malam ini lebih indah karena ada pantulan cahaya lampu kayak gitu warna-warninya dan ini sisi lainnya jadi di seberang gedung-gedung yang seperti itu di sini ada tempat yang sejuk banget ini dan ini tempat favorit aku karena apa karena aku senang banget yang namanya menyendiri kayak gitu sukanya apa karena aku nggak punya temen jadi di sini tuh tempat istilahnya kayak tempat pelarian buat aku kayak gitu yang boleh dibilang seperti itu oke kita turun sebenarnya nggak ada jalur jalurnya cuma aku turun aja lah nggak apa-apa anggap aja nggak apa-apa kayak gitu ya kece dan di vlog aku sebelumnya juga udah pernah aku shoot daerah pinggir-pinggir kali kayak gini guys jadi buat kalian yang belum menonton silahkan ya kalian menonton ataupun mungkin ada cinematiknya juga kayak gitu guys jadi silahkan kalian scroll scroll video aku aku cuma mau ngasih lihat ke kalian seperti ini dan aku mau sedikit ngomong ya apa ngasih info atau apa sih ngoceh atau apa kayak gitu ya kenapa boleh dibilang gaji di Cina itu lebih tinggi daripada gaji di Hongkong Singapura ataupun Taiwan kayak gitu yang pertama status disini jadi status disini itu boleh dibilang ilegal kayak gitu ya jadi nggak ada yang sistem resmi kecuali mereka yang memang ada disalurkan dari kantor perusahaan ataupun garmen ataupun pihak-pihak tergantung kayak gitu ya jadi gajinya emang paling rendah itu disini tuh lima ribu yuan guys lima ribu yuan itu kalau duit indo itu sekitar sepuluh jutaan lebih sedikit lah ya terus setiap setiap majikan itu menetapkan gaji juga nggak sama tergantung sama tingkat berat ringan nya pekerjaan itu sendiri ya gitu jadi ada yang lima ribu ada yang enam ribu ada yang tujuh ribu atau bahkan ada yang sepuluh ribu atau mencapai dua puluh jutaan lebih dan itu PRT guys jadi buat kalian yang penasaran dengan gaji Cina seperti itu dan statusnya seperti itu jadi kalau kalian bilangnya wah nggak mungkin orang orang Cina aja banyak yang kerja di Taiwan kayak gitu semuanya itu tergantung persepsi kalian sendiri ya mau percaya atau nggak dan kebetulan aku juga di Cina Cina nya bukan Taiwan bukan Hong Kong tapi Tiongkok itu langsung guys oke jadi kalau kalian mau percaya atau nggak itu terserah kalian aku cuma ngasih tahu aku cuma sekedar share info ke kalian kayak gitu jadi mungkin ada di antara kalian yang penasaran lagi di Tiongkok Cina itu berapa ya udah aku sebutin tadi jadi jangan jangan lagi yang persepsi beranggapan bahwa ah di Cina kerja ilegal itu kerjanya nggak bener ini gitu nggak semuanya jadi kalian jangan terlalu yang berfikiran negatif dulu karena tidak semua yang bersatu status ilegal itu kerjanya nggak bener dan nggak semua yang kalian pikir tentang ilegal itu adalah mungkin salah menurut aturan negara karena mereka bekerja tanpa apa ya sisa resmi tanpa izin tinggal ataupun sejenisnya itulah gitu jadi jangan pernah yang namanya menyamarat menyamaratakan mungkin ada ilegal yang kerjanya nggak bener gajinya gede terus kalian menimbulkan semuanya itu nggak boleh gitu jadi aku cuma ngasih tahu sekedar ngasih info biar nggak ada kesimpang siuran diantara kalian diantara kita itu seperti itu gitu dan kerja di Tiongkok itu emang ada kalau kalian menanyakan job ataupun apa gitu ya aku nggak pernah apa ya nggak pernah nyaranin kalian buat menarik kerja dan datang ke Tiongkok gitu ya kalau semisal ada kisip suara kereta ya kalau semisal di di negara lain masih ada yang legang kenapa kalian harus disini gitu dan ini aku disini itu bukan bukan baru sebulan dua bulan ya karena aku disini juga udah lumayan lama disini kayak gitu jadi tahu jadi kalau kalian mau kesini mending pertimbangkan lagi aja kayak gitu guys aku sendar sekedar ngasih saran buat kalian semoga ini bisa menambah masukan buat kalian ya gitu dan aku ini lagi di tempat yang boleh dibilang enak nyaman itu kalian denger ada suara kereta ada suara tonggeret tonggeret atau apa itu yang keret mungkin kalian bisa denger ya jadi kayak suasana di pedesaan gitu lah jadi itu anginnya sepoi sepoi gitu mungkin kalau anda kalian berpikiran negara Cina itu kan negaranya maju kayak gitu ya nggak juga kayak gitu ada juga tempat yang hmm aman gitu ada tempat yang kayak tawang kota gitu mungkin aku ini lagi ada di tawang kota dan kebetulan di depan sungai gitu guys jadi pokoknya ikutin terus video aku aku bakalan explore ke kalian tentang Cina itu seperti apa dan bagaimana sisi lain dari Cina pokoknya ikutin terus jangan lupa like komen dan subscribe ya semangat